Nelayan Muaraga Dingmas adakan Pesta Laut ke-39, Lampung Timur. Nelayan Labuhan Maringgai mengadakan kegiatan Tasyakuran Laut, Nadran, yang ke-39 di lapangan tempat pelelangan ikan, TPI, Desa Muaraga Dingmas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Sebelum diadakan larung sesajen di laut yang berisikan Kepala Kerbau, Bupati beserta tamu undangan yang hadir disambut dengan tari-tarian Sigeh Pengunten sebagai tanda hormat kepada pejabat yang hadir di acara Nadran. Dalam kegiatannya ini diselenggarkan setiap tahun, larung sesajen di laut itu sebagai tanda syukur para nelayan Muaraga Dingmas supaya hasil tangkapan ikannya melimpah dan diberikan keselamatan pada saat melaut. Ketua Pelaksana Tasyakuran Laut, Nadran, Nuryanto mengatakan kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak instansi terkait yang telah mendukung terselenggaranya acara Tasyakuran Laut, Nadran, di Muaraga Dingmas. Terutama kepada Bupati dan Forkopinda serta Forkovincam Labuhan Maringgai. Karena Nadran ini salah satu kegiatan tahunan yang sudah membudaya bagi masyarakat nelayan. Tasyakuran Laut ini sudah yang ke-39 tahun, jadi sudah selayaknya kita setiap tahunnya menyelenggarakan Tasyakuran Laut, Nadran. Nuryanto menjelaskan ini sudah menjadi budaya masyarakat desa Muaraga Dingmas setiap tahunnya melakukan pesta laut dengan Tasyakuran Laut, Nadran. Sudah dari jaman nenek moyang kita. Dengan kekompakan masyarakat nelayan desa Muaraga Dingmas sehingga betul-betul kita adakan Nadran. Sesajen berupa kepala kerbau itu untuk ritual dari jaman dahulunya kita harus mengikuti, atau sebagai tanda syukur kita kepada yang menciptakan supaya berokah dan melimpah hasil tangkapan ikannya. Budaya itu 39 tahun, kita tiap tahun ada. Semua itu anggaran kita itu suadaya. Kita bermohon kalau diterima sama dinas perwisata, kita terima kasih, tidak dikasih yaudah. Alhamdulillah tahun ini tidak ada. Tujuannya sendiri dengan adanya di selenggarakan Nadran ini apa sih kepada masyarakat nelayan khususnya? Sudah budayanya masyarakat desa Muaraga Dingmas, khususnya nelayan, daerah Muaraga Dingmas, Lampung Timur. Kita tiap tahun kita pesta laut, sehingga dari jaman nenek moyang kita, lalu itu sampai sekarang ke 39, sebetulnya bukan 39, nah 42. Karena banyak terkengsel dengan keadaan ekonomi, kemarin-kemarin karena COVID, kemarin kita selenggarakan 2-3 tahun sekarang ini. Untuk supportnya sendiri, terlaksana kegiatan ini dari mana-mana saja sih? Kita semua dari masyarakat, suadaya masyarakat, dengan kekumpangan masyarakat kita ini antusias, betul-betul kita tiap tahun Nadran. Nah ini dari pihak pemerintah daerah sendiri, dari dinas perwisata ataupun dari perikanan sendiri, ada nggak support untuk sumbangsi kegiatan ini? Kalau sumbangsi saya support untuk supaya terlaksana ya memang support ya, tapi kalau untuk masyarakat dana nggak ada. Jadi murni dari ini lah ya? Murni dari suadaya masyarakat Mora Gadingmas lah ya? Mora Gadingmas. Nah pesannya dengan ada yang kegiatan ini kepada masyarakat khusus nelayan yang ada di Mora Gadingmas ini apa dengan terlaksana kegiatan ini? Ya memang suatu dambaan buat nelayan, bahwa ini setiap tahun kita harus ruat laut, nadran. Untuk nadran sendiri apa saja sih kegiatannya? Ya kalau kita ada rejeki ya kita hiburan untuk masyarakat, kayak anak-anak, contohnya kayak pasar malam. Ya hiburan lah, karena kita betul-betul lagi minus, ya kita ambil sakralnya, ya kita ambil barokanya lah supaya terlaksana pesta laut tahun ini. Larung laut sendiri apa sih di dalamnya isi di rauk kecil itu yang di larung itu? Itu sejajen, berupa apa? Berupa kita, para terbong, biasanya-biasanya yang lainnya lah untuk ritual itulah. Sudah dari bulunya memang kita harus mengikuti sampai sekarang ini. Sementara Iqbal berhaein pembina nelayan desa Mora Gadingmas menjelaskan saya mewakili para nelayan mengucapkan syukur alhamdulillah telah terselenggarannya nadran. Itu nazar dan rasa syukur para nelayan. Sehingga kita semua bisa bersyukur kepada Allah untuk meminta perlindungan para nelayan pada saat bekerja di laut mencari ikan. Jadi kami sebagai makhluk Allah dan sesama makhluknya kita juga harus mengayomi dan menjaga ciptaannya. Sesa jen relung laut itu tadi berupa kepala kerbau sebagai budaya, jadi mari kita miliki bersama. Kepala kerbaunya itu kita kasih makhluk Allah yang ada di dalam laut. Masyarakat nelayan di sini dengan dilaksanakan nadran itu sangat bersyukur. Jadi kalau orang bersyukur itu insya Allah, Allah akan melimpat gandakan hasilnya. Kami selaku masyarakat nelayan sangat mendukung sekali acara ini diadakan setiap tahunnya. Para nelayan di Kuala Muwara Galingmas ini telah diselenggarakannya nadran. Nadran itu nadar dan syukuran. Kita bersyukur kepada Allah. Kami merasa bersyukur kepada Allah dan minta perlindungan juga. Kami yang kerja di laut ini minta perlindungan semua Allah dan mendapatkan rezeki yang berkah. Karena yang namanya ikan yang ada di laut itu juga ciptaan Allah. Jadi kami sebagai makhluk Allah, saya berhubung dengan alian saya yang beragama Islam. Dan yang sesama kita mahluk Allah, kita harus banyak mengayomi dia juga. Kalau itu tujuannya sendiri Pak, dengan adanya ralung laut berupa kepala kerbo itu apa tujuannya Pak? Jadi begini, itu budaya. Jadi kita marilah menikmati bersama. Dalam hati sesama mahluk Allah. Jadi yang kepala kerbonya itu kita kasihlah untuk makhluk-makhluk Allah yang ada. Bapaknya ya dimakan ikan atau karena semua itu kan makhluk Allah. Dan dagingnya ya kami makan bersama. Untuk makan dalam acara agama kami, agama Islam, ada acara istikosa, acara manakib. Nanti kami makan lagi bersama, disana cuma budaya dan syukuran bersama mahluk-makhluk Allah yang ada di laut. Rasa kami berterima kasih kami ngasih makan dia juga. Dan juga didampingi dengan ya kasih-kasihan para nelayan untuk yang... Untuk supportnya sendiri, dengan adanya nadran ini para nelayan di Mora Gadang, seperti apa sih? Jadi kalau kami ini, khususnya acara ini, acara bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, insya Allah Allah juga akan melipatkan hasilnya. Hadir dalam acara tersebut Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo, Camat Labuhan Maringgai, Agustinus Trihandoko, S.E.M.M. Kapolsek Labuhan Maringgai, Kompol Yusvin, Kasatpol Air Polres Lampung Timur, DPCHNSI Lampung Timur Alfian, SH, DPDHNSI Provinsi Lampung Bayu Witara, Anggota DPRD Provinsi Lampung Asep Makmur, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Pariwisata, UPTD Kelautan, KD Semua Ragading Mas Wahyono, dan Post TNI, Tokoh Agama dan Masyarakat Setempat.